Please ini gimana caranya woy ngabisin sushi 1 meter Yang bener-bener aja deh makin kesini makin kesana makin kesana makin kemari dah Saya ngangkutnya dari depan rumah aja harus sepenuh tenaga Ya Allah orang sekecil ini berkelahi dengan sushi 1 meter Eh tapi jangan salah kecil-kecil gini bisa ngabisin sushi banyak Tapi gak sebanyak ini juga sih 1 meter woy mau bantuin makan gak Sumpah ya ini sepanjang itu mau dimakan satu kampung juga kenyang semua ini Kalian harus lihat dapet kecap asin 2 bungkus kayak gini Sumpit wasabi sama bubuk cabenya juga banyak pol Emang ini buat dimakan bareng-bareng sih cocok banget Kalau kalian mau ini belinya di sushi made ya guys cuma 1,2 juta aja Isinya ada 308 peaches sushi well Banyak banget kan well sudah pasti lejat dan bergiji banget Macem-macem juga varian sushinya ini ada 11 macem Kalian bisa pilih suka yang mana Tapi gak usah milih mana aja juga enak sih ini apalagi ini makannya bareng-bareng gitu kan Asik banget gak sih seru banget Kalau lagi kumpul-kumpul sama temen-temen sekolah, temen-temen kantor, keluarga besar Bisa buat 30-45 orang guys mantap Terang aja 100% halal, no sake, no mirin dan semuanya ini matang Yummy! Udah terbaik deh gak ada yang zonk ini rasanya sushi made Sushi made aduh love you Kalau bocanya udah bengong-bengong blow on gini artinya apa guys? Iya kekenyangan padahal baru makan segini Gak sanggup aku kalian mau bantuin ngabisin gak? Ternyata ada enaknya juga, mama sekarang sering scroll FYP Nih gara-gara ayam goreng bawang putihnya kak It's Friday viral Mama ku jadi masak ini dong beserta sambalnya juga Mantep gak tuh? Ayam goreng bawang putih beserta saus sambalnya Aku gak tau rasa ayam goreng bawang putihnya kak It's Friday gimana Karena gak pernah ikutan PO-nya juga Jadi gak tau rasanya sama apa enggak Tapi woy, intinya ini enak pol, gurih banget banget Mama katanya ngikutin resepnya persis nih Sampai ada bawang putih utuhnya juga kan Ini bawang putih teksturnya masih jadi kayak kentang goreng guys Legit gitu enak Kalian kalau bikin ini banyakin bawang putih utuhnya deh Soalnya enak dicemilin Ayamnya juga jadi makin gurih Please jangan minta tutor masaknya ya guys Kalian lihat resep dari orang lain aja Banyak kok itu yang riku Atau enggak lebih bagus lagi Kalian langsung mampir aja ke resepnya kak It's Friday Biar makin sesuai oke BTW masakan apa aja guys yang udah dimasak mama kalian Gara-gara viral di FYP Komen ya Ternyata bikin mayonnaise tuh pake telur rebus guys Kalian ada yang baru tau juga Yap tadinya aku juga agak bingung Emangnya jadi ya bikin mayonnaise pake telur yang udah direbus Soalnya setau aku kan bikin mayonnaise tuh pake putih telur mentah kan Tapi karena aku penasaran dan ngeliat orang-orang berhasil nyobanya Dan keliatannya lembut banget Jadi sekarang aku mau coba buat juga nih Aku rebus telurnya dulu ya Aku pake 3 butir Tapi kayaknya bakal enak sih Kita juga makannya tenang gitu Soalnya kan telurnya mateng ya Nah ini setelah telurnya direbus Aku kupas-kupas dulu Nah ini teman-temannya bahan-bahan pelengkapnya Untuk bikin mayonnaise dari telur rebus Langsung aja kita cemplung-cemplungin ke blender Semua gampang banget guys Udah masuk semua Langsung aja kita blender deh Sampai bener-bener halus banget-banget-banget ya Hasilnya setelah aku blender kayak gini guys Keliatannya creamy banget ya Dan lebih kental dari mayonnaise pada umumnya Mayonnaise tuh biasanya buat cocolan apa sih guys Ini aku goreng ini aja ya Nugget, kentang, sama sosis Enak juga kan cocok nih Buat kayak cemilan sambil nonton film gitu Tuh asik banget gak sih Tuh apalagi aku susun-susun gini di satu piring penuh Udah kayak yang di bioskop gak sih guys Tapi ini lebih full Lebih puas ngemilnya Dan mari kita coba Ini mayonnaise-nya rasanya kayak gimana ya Kita pertama cobain dulu pake nugget Kalau menurut aku rasa mayonnaise telur rebus ini enak Tapi sama sekali Gak mirip mayonnaise sih rasanya Rasanya ya kayak telur rebus dihalusin aja gitu Tapi enak, bukannya gak enak Tapi gak mirip mayonnaise aja, ngerti kan? Apa aku ada yang salah ya cara bikinnya? Kalian bisa koreksi di kolom komentar ya guys Kalau kalian mau coba juga oke banget Boleh banget Soalnya buat rasanya ini gak fail sih Bikin nasi goreng hijau pake daun yang dipetik di depan rumah Hello, kalian lagi apa? Jadi ini tadi pagi aku mau masak sarapan nasi goreng Tapi nasi gorengnya tidak biasa Karena aku bosen sama nasi goreng yang biasa Makanya ini aku ke depan rumah dulu Karena mau petik-petik daun yang ada di depan rumah Tapi gak asal-asalan ya guys Yang aku petik itu pandan sama daun suji Udah kayak mau bikin kue bolu pandan aja Padahal yang mau dibikin makanan asin langsung aja Daunnya dicuci terus digunting-gunting Dan aku blender pake air sedikit aja Abis itu disaring jangan diikutin ini ampas-ampasnya Selanjutnya kita ambil nasi putih di Magikom Katanya lebih bagus ya guys Kalo bikin nasi goreng pake nasi sisa kemarin Kalian tau gak itu alasannya kenapa? Ini jus daun pandan sujinya Kita tuangin ke nasi putih Diaduk-aduk rata Nasi putihnya berubah jadi nasi hijau Kalian ada yang pecinta warna hijau Nas gorengnya kali ini aku bakal bikin yang asin Nasi goreng kampung Jadi gak pake kecap Bumbunya simple Cabai bawang yang diiris-iris doang Langsung kita tumis-tumis aja deh Pake margarin secukupnya Gak pake topping bakso-sosis guys Tapi telur ini wajib menurut aku Telur orak-arik ya Biar makin wangi Ini masakannya Bikin lapar orang-orang Oke nasi hijaunya kita masukin Jangan lupa kasih garam Kaldu bubuk sama lada bubuk Nes juga rasanya dicicipin Udah pas atau belum? Kalo udah pas yaudah Udah kalian oseng-oseng juga kan Bumbunya udah merata Langsung aja kita pindahin ke piring Karena dia nasinya hijau Jadi lalapannya aku gak mau pake timun Karena warnanya hijau juga Nanti gak hidup Aku pake irisan tomat aja Lebih cakep gitu kan keliatannya Tapi guys jujur Aku tidak merekomendasikan Nasi goreng daun pandan ini Soalnya jadi bau kue gitu loh Pas diindus aromanya Kayak aroma makanan manis Tapi pas dimakan Nasi goreng Jadi kayak kurang sinkron Tapi kalian kalo gabut Mau nyobain juga boleh aja sih Silahkan Pagi-pagi emang paling cocok Sarapan nasi uduk Tapi kalian pernah gak sih Makan nasi uduk yang ungu Kayak gini Halo kalian lagi apa? Hari ini aku pengen masak nasi uduk Iya pake ubi ungu ini nih Makanya tadi kalian liat kan Hasil warna nasi uduknya tuh Tidak biasa gitu Ini ada 4 Gede-gede banget ubi ungunya Gak dipake semua sih Kebanyakan Aku ambil satu aja Yang ukurannya juga Gak terlalu besar Soalnya takut lebih kerasa ubinya nanti Daripada nasinya Jadi ubi uduk Ubi sudah dikupas Dipotong-potong Lalu dicuci bersih Lanjut kita kukus Sampai mateng Kalo udah mateng nih Udah empuk kayak gini Kita blender deh ubi ungunya Maka air agak banyak Gak apa-apa Emang biar jadi jus ubi Blend sampai halus Lanjut masukin beres ke rice cooker Masukin jus ubi Santan Air Garam Lada bubuk Sereh geprek Dan daun salam Terus kalian aduk rata Tutup Klik yang tulisan nasi putih deh Biar rice cookernya masak sendiri Kita tinggal tunggu aja Dan nanti setelah mateng Jadinya kayak gini guys Ini wangi banget Wangi khas nasi uduk gitu loh Gurih Cakep juga kan jadinya Warnanya Kalo nasinya udah secakep ini Sekarang saatnya kita plating Cantik-cantik Temen-temen nasi uduknya Aku pake yang ada-ada aja ya Di rumah Kebetulan pas banget Lagi gak ada telur Jadi kita ganti sama mamanya Telur aja ya Alias ayam yang digoreng Terus ada kacang goreng Bawang goreng Lalapnya ada timun Sama kemangi Dan sambalnya ini pun Aku pake sambal terasi instant Jadi tinggal tuang aja Sebenernya makan nasi uduk Pake bawang goreng Sama kerupuk aja Tuh udah enak banget gak sih Apalagi nasi uduknya Masih anget ya kan Gak pake lauk apa-apa Juga udah nikmat Dari wanginya Udah bikin lapar banget Sekarang waktunya Aku cobain ya Nasi uduk warna ungu ini Ini gak yang ungu banget sih Ungu muda Jadi lebih ke nasi uduk lailak Dan rasanya tuh enak Kayak nasi uduk biasa Tapi Ada manis-manisnya gitu Dan tekstur nasinya tuh Jadi lembut gitu loh Mungkin karena dari jus ubinya Tapi gak yang bikin nasi uduknya Terlalu manis banget Yang bikin enak gitu kok Tetep gurih juga Jadi manisnya tuh tipis banget Sedikit banget Ada manis-manisnya ceilah Ada manis-manisnya Udah kayak iklan air mineral aja Gak setelah kalian cobain masak ya Gak harus buat sarapan Kok nasi uduk Buat makan siang juga oke Atau kalian bisa masak nanti malam tuh Buat dimakan besok pagi Bosan makan nasi putih Nasi putihnya dijadikan ini aja Yuk bola-bola nasi Hello kalian lagi apa? Yuk guys kali ini kita bikin cemilan yang ngenyangin Ya iyalah gimana gak ngenyangin Orang bahan dasarnya pake nasi Topping yang dicampur ke nasi Nanti aku bakal pake sosis Crab stick sama keju yang dipotong-potong kecil Nah ini aku panasin margarin Dan masak dulu sosis sama crab sticknya Sampai mateng Lanjut siapin satu mangkok nasi Campur garam, kaldu bubuk, minyak wijen Kecap asin, kecap manis Kalo mau ada rasa pedesnya sedikit Boleh ditambahin bubuk cabai Tapi kalo buat anak-anak gak usah ya Masih rumput laut, ini aku pake rumput laut yang buat sushi Terus aku gunting-gunting gitu Aduk rata, abis itu masukin tambahan topping-topping sosis Sama crab stick yang udah kita tumis tadi Sama keju yang udah diiris-iris juga Jangan lupa masukin juga Aduk, dan kalo udah rata Langsung aja deh kita kepal-kepal kayak gini Sampai membentuk bulatan bola-bola nasi Ini lucu sih, bisa buat bekel juga Kayaknya rata-rata orang juga bakal pada suka Soalnya rasanya mirip-mirip sama nasi goreng gitu Sering banget kan ada nasi sisa di rumah Tapi sayang kalo dibuang Yolah jadi cemilan aja yuk Pertama siapin bawang putih Aku pake satu, dicincang halus Bawang bombay aku pake setengah Dipotong dadu kotak-kotak Harusnya pake wortel sih Tapi aku lagi gak ada stock Jadinya ini aku pake cabai hijau besar Sebenernya gak ada hubungannya sih Gak mirip juga Tapi kan dia gak pedes ya Jadi rasanya kayak sayur Supaya tetep ada sensasi kres-kresnya gitu Aku juga ada potong-potong sosis Bentuk kotak-kotak kecil Lanjut siapin wajan Panaskan mentega Masukin bawang putih dan bawang bombaynya Sampai sampe harum Kalo udah harum Masukin irisan cabai hijau besar Dan sosisnya Koseng sampe sosisnya mateng Dan bawang bombaynya layu Matiin kompor Lalu kita tunggu sampe adem dulu ya Tumisan sosisnya ini Setelah itu baru kita campur sama nasi Terus aku tambahin keju parut Satu butir telur Dan kaldu bubuk Aduk rata pokoknya harus sampe Bener-bener rata banget Nah setelah diaduk Dia kan teksturnya masih terlalu lembek gitu ya Jadi ini harus kita masukin ke kulkas dulu Didiemin selama kurang lebih 30 menit Ini dia setelah dikulkasin Ini tuh tetep adonan yang tadi ya Aku cuma ganti wadah aja Soalnya yang tadi itu beling Kata mama gak boleh masuk kulkas Dia kan udah agak memadat ya Kita bulet-buletin pake tangan Terus dibalur deh ke tepung panin Lanjut digoreng deh Sampai warnanya kuning kecoklatan Ini cepet banget kok gorengnya Nah ini dia hasilnya Dijamin kalian kalo nyemil ini tuh kenyang banget Wajar ya Karena kan ini nasi Bisa-bisanya tanggal tua ngidam Ngeliat kak Siskakol Makan nugget sultan Kan jadi kepengen juga Makanya pas waktu gajian tiba Aku langsung aja nih Mau ikutan juga makan kansler Crispy chicken nugget Buat sekalian self reward ceritanya Aku mau buat nugget cabai garam Kayak kak Siskakol guys Pertama goreng dulu nuggetnya Yakin banget sih Kalo bukan kansler nih Gak bakal ada nugget yang se-crispy Dan seber daging ini Oke lanjut Iris bawang putih Cabai keriting Dan daun bawang Lalu kita tumis Kemudian masukin deh nuggetnya Aduk rata dan jadi Ini wajib sih Makannya bareng nasi putih Bisa habis sebakul fix Emang bener-bener ya Kansler ini nuggetnya tuh Berdaging banget Dan ekstra crispy Beda dari nugget lain Enak buat dimakan bareng nasi Gini Maunya nyuap terus Gimana nih Nagi pola Ayo-ayo Geng tanggal muda Kalian wajib ngestock nugget Kansler Dan coba bikin nugget cabai garam Kayak gini Pake nuggetnya Kansler Biar kayak kak sis kakol juga Siapa tau besok langsung Jadi sultan kita Sampai jumpa Sampai jumpa